Al-Fatihah Sebutkan agar disetarkan dua hadis yang sering muncul dan sering terdengar Yang pertama adalah hadis mengenai diangkatnya pena, catatan amalan dari tiga orang Pertama dari orang yang tidur sampai dia sadar, bangun Yang kedua dari anak kecil sampai dia dewasa, sar Yang ketiga dari orang gila sampai dia berakal kembali atau sadar kembali Karena orang gila itu menjenun itu karena tersembunyi akalnya, tertutupi akalnya Sehingga tidak berfungsi normal Mahfum, seperti itu Kemudian yang kedua adalah hadis mengenai perintah untuk sholat Bagi anak kecil, walaupun usianya belum dewasa Ketika usia berapa tahun diperintahkan untuk sholat, usia 7 tahun Kemudian boleh dipukul ketika tidak mau sholat, ketika usia 10 tahun Di usia 10 tahun tersebut, kalau dia punya anak lelaki dan wanita dipisahkan ranjangnya Yang lelaki sendiri, yang wanita sendiri Mahfum, ketika usia 10 tahun, belum dewasa, sudah mayiz Agar faham bahwasannya Yang pertama hadisnya Aisyah La'anha Yang kedua hadisnya Abdullah bin Amr Ibn Al-As Yang pertama Yang kedua Ruahu Abu Dawud Serentak Tafaddalu Terima kasih 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 panjangnya sama masuk waktu asar Hai paham nanti kalau matahari terbenam ufuk bagian barat biasanya nampak cahaya warnanya kuning kejinggaan biasanya itu masuk waktu maghrib kalau kuning kejinggaan tadi terbenam gelap atau gelap masuk isya kalau subuh ufuk bagian timur atau perhatikan kok ada cahaya yang putih tapi terang-benderang terbentang gitu itu namanya waktu sholat apa subuh Fajr paham kalau terbentangnya sebentar nampak cahaya putih hilang lagi itu namanya apa Fajr gadit mafum belum masuk subuh semuanya kembali ke situ ternyata jadi pahami ya jadi menyaksikan langsung lebih akurat Hai cuman bisa dikihaskan antum saksikan sekarang besok dikihaskan bisa misalkan sebelum duhur atau cek ternyata duhurnya jam 12 pas udah masuk nah besok atau nggak pernah lihat lagi dikihaskan seperti kemarin jam 12 bisa karena jaraknya dekat tapi kalau sudah tiga hari empat hari lihat lagi Hai selam ya karena terkadang berbeda-beda terputarannya Hai selam ini nah pahami baik-baik jangan sampai gagal paham dan lihat walaam kata meliyo paduluk syamsi adukhulu fihidu huru al-asr maka matahari terbincir masuk dalamnya apa sulat duhur al-asr wa khasakul layil yadhulu fihil makhul isya dan ketika materi terbenam masuk di dalamnya sholat isya wa quran al-fajr dan juga sholat fajr 6 sholat fajr sholatul fajri sumyat bilqur'an ini faedah ini sholat subuh dikenal dengan Qur'an dinamakan Qur'an nanti kalau anda tanya itu harus bisa jawab kenapa sholat subuh dinamakan Qur'an lika suratil kira atifiha karena banyaknya bacaan di dalam sholat subuh seringnya kalau sholat subuh panjang bacaannya makanya sholat sholat subuh dikenal dengan Qur'an wa quran al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda dan sholat subuh sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan mahum ayana ambarakallahu fi dan ini nanti Allah tanya sholat apakah yang dikenal dengan Qur'an sholat subuh kenapa dinamakan al-Qur'an karena panjang bacaan al-Qur'annya mahum itu kalian disini kata beliau dan juga perkataan Allah ta'ala maka maksud ya Allah subhanahu wa ta'ala bisa apa kalian masuk di waktu sore hari dan masuk waktu pagi hari sore hari nah barakallahu fi disitu nah mencakup apa sore hari asar maghrib isya nah kalau pagi subuh duhur bisa dipahami itu ya jadi dikondisikan dikondisikan menunjukkan bahwasannya apa bahwasannya waktu-waktu udah tentukan waktu sholat duhur udah tentukan sholat asar udah tentukan sehingga diamati baik-baik waktu abadi yang aku kadang lihat di masjid-masjid itu pernah lihat jadwal abadi itu tempel di masjid-masjid biasanya itu tidak akurat masa 30 tahun yang akan datang udah ketemu bahkan kadang itu selama-lamanya itu nggak diupdate lagi sudah paham ya tempel udah jadwal abadi duhur jam 12 asar jam 3 paham ya nah kemudian makhluk jam 6 isya jam 7 kemudian subuh jam 4 nah itu jadwal jawa seperti itu yang tempel di masjid-masjid itu itu bukan jadwal yang akurat nah bukan jadwal yang akurat makanya kalau orang awam adhan kita selisihi adhan subuh terutama 10 menit setelah mereka kita beradhan karena kadang mereka duluan adhan ya makanya kalau puasa kok mereka ada duluan Allahuakbar Allahuakbar kalau adhan mereka loh ya itu biasanya belum masuk waktu biasanya masih bisa minuman tuh paham ya makanya kalau mereka orang-orang itu kalau sahur sahur orang-orang awam ada apa namanya imsak 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 padahal waktu imsak itu dengan waktu subuh masih ada waktu nggak masih ada makan silahkan minum nggak ada larangan jadi pahami ya nah barakallahu fi kemudian duhur dua dua waktu kalau orang awam duhur sama subuh kita selisihi duhur mereka setengah dua belas udah adhan bahkan kurang dari itu ya setengah dua belas udah adhan itu belum masuk waktu biasanya kita selisih sampai mungkin ya seperempat jam kadang-kadang lalu ya nah lebih dari itu itu baru masuk baru masuk apa baru masuk waktunya sehingga apa sehingga ketika mereka adhan jangan langsung adhan kalau duhur di muadilnya perhatikan ya di selisih subuh subuh di selisih 10 menit anda masuk insyaallah setelah mereka mafum asar sama maghrib sama isyak sama mafum namanya penting ya karena kadang-kadang mereka adhan langsung kita adhan langsung padahal belum masuk waktu jangan orang kalau sholat belum masuk waktunya nggak sah sholatnya bisa dipahami ya nah berikutnya waktunya Zalat Jibril alaihissalatu wassalam waktata li rasulillah salas salam as salawati kama fi hadithi abimasud al-badri radiu anhu al-ansari jawab pertanyaannya dan sungguh Jibril alaihissalam waktu itu turun waktata dan memberikan waktu untuk rasulullah salas salam waktata itu memberikan waktu untuk rasulullah salam as salawat waktu waktu untuk sholat sebagaimana datang dalam hadithnya abimasud al-ansari al-badri siapa namanya Farid ada abu ayyub al-ansari abu qatada al-ansari abu ayyub al-ansari abu masud al-ansari siapa namanya abu qatada ada abu qatada al-ansari abu qatada al-ansari abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari masih ada lagi gak yang yang al-ansari gitu ingat gak namanya abu masud al-ansari siapa namanya yang tertukar ada abu ayyub al-ansari abu qatada al-ansari abu qatada al-ansari abu masud al-ansari abu masud al-ansari yang tertukar Hizan Hizan ah Ah Nasril ingat gak Nasril Hantum siapa Abu Mas'ud Abu Mas'ud Al-Ansari Bukan Abu Ayyub Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Mas'an Siapa? Sahel Jangan tertukar Jangan tertukar Sudah ketemu belum? Belum juga ketemu Antum ingat Belum? Nah ingat ya Antum Lalu udah ketemu gak masalah Siapa? Siapa? Sudah ketemu? Siapa? Ayo Rukbah bin Amr Rukbah bin Amr Paham ya? Abu Ayyub Al-Ansari Lain lagi kalau itu Kalau Abu Ayyub Al-Ansari Siapa? Yakin? Ya'kin? Khabib bin Zaid Apa? Abu Ayyub Al-Ansari Bener ya? Khabib bin Zaid Al-Ansari Al-Hari Al-Ansari Al-Hariuf bin Ribai Kalau Nufi' Al-Hariuf Siapa? Ebak Rukah Nama Dikondisikan ya Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Abu Al-Ansari Al-Ansari Al-Gabib bin Amr Nah Ada lagi satu lagi Siapa lagi yang belum sebutkan itu Ada lagi Yang Alansari Abu siapa itu Siapa Abu siapa Abu Abu siapa Abu siapa Abu siapa Alansari waktu itu Anda sebutkan kalau tidak salah itu 4 Abu Masud, Abu Anyob, Abu Kota Adar Satu lagi Abu siapa Abu Talha Alansari namanya Sahal bin Zaid Sahal bin Zaid Benar gak Zaid bin Sahal Terbalik ya Zaid bin Sahal Nah Asantum Barakallahu Fikirin gak masalah ulang kembali Biar kita ingat juga Kadang lupa-lupa Terbalik-balik ya Abu Masud Alansari Uqbah bin Amr Abu Ayyub Alansari Khalid bin Zaid Abu Kota Alansari Al-Harith bin Reb'i Abu Talha Alansari Zaid bin Sahal Zaid bin Sahal Nanti ingat-ingat lagi Kita sama-sama mengulang Karena apa Kulama takarrar Takarrar Semakin diulang-ulang Semakin melekat Kita lihat Kalau abli berkata Semih itu Rasulullah SAW Aku mendengar Rasulullah SAW berkata Suatu ketika Jibril turun Kemudian menjadi imam untukku Ammani itu menjadi imam Mengimamiku Ngertikannya gitu Suatu ketika Jibril turun Kemudian mengimamiku Fasolaitu ma'ahu Kemudian aku surat bersamanya Suma sholaitu 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 ma'ahu Kemudian aku surat bersamanya Beliau menghitung dengan jari jemarinya Ashabi jari jemarinya 5 kali solat Jibril mengajarkan Waktu kepada siapa Rasulullah 5 kali solat Kita lihat yang panjang ini kita baca terakhir Anjabir bin Abdillah Ini waktu-waktunya dihafalkan ya Walaupun hadisnya gak perlu Waktu-waktu dihafalkan waktunya Anjabirina atan Nabiya Yang panjang ini yang sempurna Bahwasannya Jibril Datang kepada Nabi SAW Mengajarkan kepada beliau Waktu-waktu solat Artinya artikan ya Mengajarkan Mengajarkan Kemudian Jibril maju ke depan Dalam keadaan Rasulullah SAW Berada di belakangnya Dan manusia di belakang Rasulullah SAW Kira-kira manusia ini lihat gak Jibril Coba Antun jawab Rasulullah waktu itu Ketika solat Jibril Di depannya Rasulullah Rasulullah di belakang Jibril Di belakang Rasulullah manusia Nah manusia-manusia yang lain ini Lihat Jibril gak kira-kira Gak ngelihat ya Yang ngelihat hanya Rasulullah yang ngelihat Faham Sehingga nampaknya beliau imam langsung Jadi pahami Belakangnya manusia Padahal di depan Rasulullah ada siapa Jibril AS Kita lihat ini Waktu itu manusia-manusia berada di belakang Rasulullah SAW Fasallat duhrah Hina zalatul syams Satu Dihapalkan ini nanti Lautannya gak boleh gagal Faham ini Kemudian manusia solat Duhur Hina zalatul syams Ketika matahari tergelincir Ke arah mana Imran Timur atau Barat Tergelincirnya Barat Berarti ketika matahari tergelincir ke arah Barat Masuk waktu Duhur Namanya Zawal Ditulis Waktu solat duhr Ketika matahari tergelincir ke arah Barat Dalam kurung Zawal Faham ya Kalau matahari tergelincir ke arah Barat Berarti apa Bayangan kemana Bayangan Kemana Timur Dihapalkan ya Ini nanya-nanya Kalau antum gagal paham Berarti antum gak nyata Faham ya Dengan bahasa antum silahkan Tapi kalau gak bisa jawab Berarti dipertanyakan Pertama solat duhr Kapan itu Hina Zalatul Syams Ketika matahari Sedang apa Sudah zawal Tergelincir Ngertikannya Zalatul tergelincir Kemudian Jibril Mendatanginya Ketika Bayangan Seperti Orangnya Berarti Bayangan seperti orangnya Berarti bagaimana Panjangnya Seperti orangnya Paham Kalau orangnya 175 Centi ya Iya kan Atau meter Centinya Bayangannya juga setinggi itu Paham ya Tapi bayangannya gak mungkin berdiri gini kan Bayangannya sebelahnya Di prediksikan Sama Misalkan ini Bayangannya gini Di prediksikan sama Paham Berarti masuk waktu Asar Paham ya Jadi waktu asar apa Waktu asar sama dengan Ketika bayangan Sama seperti benda tersebut Itu ada Kalau antum mudahnya Pertama Waktu duhur Kapan itu ketika matahari Tergelincir ke arah barat Namanya jawal Paham Waktu surat asar Ketika bayangan Seperti Benda tersebut Paham ya Ketika bayangan Seperti benda tersebut Maksudnya panjangnya Maksudnya Kemudian beliau melakukan Sebagaimana yang dia lakukan Surat maksudnya Kemudian Jibril Na'am maju ke depan Dan Rasulullah di belakangnya Kemudian manusia di belakang Rasulullah Kemudian surat asar Berapa waktu udah kita dapatkan? Dua Dihapalkan Yang ketiga Masya Allah Kemudian datang lagi Jibril Ketika matahari Wajabat Apa wajabat? Ghorabat Terbenam Ya artikan mas Ini penting sekali nih Kalau antum gak serius Nanti bingung Halaman 262 itu Dari balik itu Dibalik semuanya Kemudian Jibril datang lagi Hina Wajabat Ghorabat Artinya Wajabat Artinya apa? Ghorabat Yaitu ketika terbenam Wajabat Artinya terbenam Ketika matahari terbenam Kemudian Jibril Maju ke depan Dan Rasulullah Di belakangnya Sedangkan manusia Di belakang Rasulullah Kemudian Solat Maghrib Berapa? Tiga Jawabat Berarti Waktu Solat Maghrib Terbenam Matahari Yang keempat Suma atah Hina Ghorabat Shafakul Anam Kasih tambahan Biar Biar enggak bingung Nanti Kasih Angka 1 Ditarik Ke atas Angka 1 Namanya Catatan kaki Namanya Hasyah Namanya Catatan kaki Untuk memahamkan Suma atah Hina Ghorabat Shafak Al-Ahmar Shafak Al-Ahmar Itu untuk Menjelaskan Shafak Al-Ahmar Kemudian Jibril Datang lagi Ketika Terbenamnya Ngambara Allah Fik Cahaya Shafak Itu adalah Apa Cahaya Di ufuk Bagian Barat Yang warnanya Nam kuning Ketingga Cingga Itu Shafak Namanya Shafak Al-Ahmar Itu adalah Cahaya Yang ada Di ufuk Bagian Barat Yang warnanya Apa Kuning Ketingga Cingga Cingga Mahfum Nah Jadi kalau Mata Terbenam Secara Otomatis Mata Terbenam Kalau Tidak Mendung Dalam Kondisi Udaranya Bagus Suat Bagus Ufuk Bagian Barat Antum Di Gunung Nampak Itu Cahaya Warna Kuning Kecingga Cingga Saya Fahami Nah Itu Namanya Shafak Al-Ahmar Namanya Ketika Shafak Al-Ahmar Terbenam Barat Barat Masa Waktu Isya Berapa Berbeda Empat Kemudian Jibril Maju Kedepan Dalam Keadaan Rasulullah Di Belakang Dalam Keadaan Manusia Di Belakang Rasulullah Kemudian Beliau Solat Isya Empat Yang Kelima Kemudian Jibril Datang Lagi Ketika Nam Fajar Itu Terbelah 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 Itu Terbentang Maksudnya Paham Ya Apa Maksudnya Ini Sahaya Warna Putih Paham Ya Terbentang Terang Benderang Itu Biar Nanti Bingung Nanti Sahaya Warna Putih Terbentang Terang Benderang Kemudian Jibril Maju Kedepan Dalam Keadaan Rasulullah Di belakang Nya Dalam Keadaan Manusia Di belakang Rasulullah Kemudian Sulat Godat Apa Itu Sulat Godat Sulat Subuh Godat Sulat Subuh Alam Ini Istilah Dihafalkan Apa Itu Sulat Godat Sulat Subuh Apa Sulat Atamah Atamah Siapa yang ingat Sulat Atamah Atamah Yahya Sulat Atamah Atamah Ingat Godat Subuh Atamah 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 Jangan diurutkan nanti Ketemu Atamah 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 Isya Atamah Atamah Kalau Sulat Mustah Mudah Sekali Jangan dikasih tahu Terpikir Sulat Al-Mustah Hafidhu Al-Solawati Wa Sulat Al-Mustah Jagalah Sulat Al-Waktu Dan Sulat Al-Mustah Antun Antun Untuk Ashar Ada Ada Tiga Dihafalkan Nanti Yang lainnya Menyusul Godat Solat Subuh Atamah Solat Isya Al-Mustah Solat Apa Ashar Mahfum 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 Hafidh Tiga Ini Al-Ghadatu Solat Subuh Al-Itamah Solat Apa Isya Al-Mustah Solat Ashar Solat Sobat Masih ingat Dalam Waktunya Sangat Tidak Jauh Solat Subuh Dikenal Dengan Apa Tadi Farid Odat Odat Yang sebelumnya Yang kita ambil Ladi Di awal Ladi Karena Panjang Bacaannya Quran Quran Itu Untuk Solat Subuh Al-Mustah Solat Isya Wustah Ashar Mahfum Ngam Seperti itu Kita lihat Disempurnakan Dikit lagi Kemudian Datang Hari yang Kedua Hari pertama Selat Selat Kemudian Jibril Datang Hari yang Kedua Ketika Bayangan Laki Tersebut Seperti Bayangannya Berarti Apa Ini Ayo Ketika Bayangan Orang Tersebut Seperti Orangnya Kata Apa Berarti Ashar Nah Fasona Amis Tanas Sona Bil'ams Beliau Melaksana Melaksana Solat Sebagaimana Yang Meliau Kerjakan Kemarin Tapi kok Ada Iskal Sini 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 Fasolat Duhra Lihat Berarti Fasolat Duhra Kemudian Surat Duhur Padahal Yang Kita Ketahui Ketika Bayangan Seseorang Seperti Bayangannya Surat 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 Ashar Tapi Ini Fasolat Duhra Kita Baca Duhru Kita Baca Jelas Suma Tahu Hina Kana Dil Ratul Misna Shaks Fasolat Kama Sun Bil'ams Fasol Asra Sama Kan Lafat Kemudian Beliau Datang Lagi Ketika Ketika Bayangan Seseorang Itu Seperti Shaks Nam Apa Kita Amat Itu Pelan-pelan Pertama Shaks Dua Dua Orang Berarti Gini Ketika Bayangannya Melebihi Bayangan Benda Tersebut Nah Seperti Benda Segini Tambah Segini Nah Ini Bisa Ada Kemungkinan Yang Pertama Ini Masa Dizawal Yang Pertama Yang Kedua Ketika Bayangan Benda Tersebut Seperti Benda Tadi Ditambahkan Fai Fai Itu Lebihnya Zawal Tadi Karena Kalau Kita Ambil Dua-duanya Gak Mungkin Sama Pertama Shaksih Satu Orang Kedua Shaksoi Dua Orang Kita Baca Dulu Maka Beliau Melakukan Sebaga Yang Beliau Lakukan Kemarin Kemudian Surat Asr Kemudian Beliau Jibril Datang Lagi Ketika Matahari Terbenam Maka Melakukan Sebagaimana Melakukan Kemarin Kemudian Surat Maghrib Kemudian Kami Tidur Akhirnya Kami Bangun Setelahnya Kemudian Tidur Kemudian Jibril Datang Dan Beliau Melakukan Sebaga Yang Beliau Lakukan Kemarin Kemudian Beliau Surat Isyak Jadi Sempat Tidur Dulu Memang Boleh Selama Belum Melebihi Waktunya Jangan Melebihi Jam 12 Jam 12 Malam Itu Sudah Pertengahan Malam Jadi Kalau Surat Isyak Diakhir Ditunda Jam 10 Malam Jam 11 Malam Mungkin Ada Keperluan Atau Misalnya Gak ada Larangan Biasanya Dari Hajah Dulu Pernah Didam Maj Itu Diakhirkan Adanya Ketika Adan Isyak Surat Nanti Ada Ada yang Makan Ada yang Minum Ada yang Barakallah Diantara Mereka Ada yang Baring-bareng Tidur Nanti Jam 11 Itu Atau Jam Setengah 11 Baru Komat Diakhirkan Kadangkala Boleh Seperti Dulu Apalagi Kalau ada Keperluan Haja Talim Misalkan Diakhirkan Dikit Jadi Pada Asalnya Gak ada Larangan Karena Ini Lihat Ini Ada yang Tidur Bangun Tidur Bangun Lagi Kita Lihat Kemudian Jibril Datang Lagi Ketika Cahaya Fajar Membentang Karena Kalau Cahaya Membentang Asbah Dan Napak Pagi Fajar Sadiq Cahaya Yang Ada Di Ufuk Bagian Timur Terang Menyebar Bukan Terangnya Di tempat Tertentu Menyebar Terang Terang Sampai Padang Subuh Fajar Sadiq Namanya Nah Kita Lihat Sedangkan Bintang Bintang Sudah Mulai Nampak Dan Bermunculan Paham Ya Nampak Bercampur Mustafiqat Bercampur Kemudian Beliau Melakukan Sebagaimana Melakukan Kemarin Akhirnya Beliau Salat Apa Ghodat Tadi Selat Apa Ghodat Tadi Selat Subuh Nah Kemudian Beliau Mengatakan Mabain Hatain Solat Waktun Nah Kata Beliau 6 Bahwasannya Ada Di antara Dua Solat Ini Waktu Maksudnya Apa Maksudnya Disitu Masing-masing Solat Itu Ada Waktunya Paham Ya Waktu Untuk Ditegakkan Solat Tersebut Semuanya Kalau kita Perhatikan Yang panjang Ini Poin Yang kedua Yang hari Kedua Tadi Agak Berbeda Hari Pertama Yang jadi Tolak Ukur Hari Pertama Cukup Faham Yang Tadi Tolak Ukur Hari Pertama Tadi Lebih Udah Kalau Yang Kedua Ini Agak Ada Kerancoan Bayangan Kesimpulannya Ketika Matahari Ini Misalkan Tolak Ukurnya Kalau Disana Kan Ada Itu Misalkan Ini Matahari Ke Barat Di Tengah Tengah Boleh Nggak Boleh Nunggu Ke Barat Dulu Zawal Bayangan Ketimur Nah Nanti Kalau Asar Bayangan Tingginya Panjangnya Seperti Benda Nah Segini Nah Kemudian Kalau sampai Melebihi Itu Namanya Waktu Karohah Biasanya Jadi Kalau Dua Ketimur Akhir Akhir Itu Masih Masuk Selama Belum Terbenam Matahari Paham Jadi Kalau Segini Memang Waktunya Kalau Segini Itu Akhir Akhir Biasanya Faham Seperti Itu Kalau Mata Diterbenam Bayangannya Mana Bayangannya Dimana Bayangannya Kalau Mata Diterbenam Hilang Gak ada Bayangannya Gelap Ufuk Bagian Barat Nampak Apa Mas Awal Cahaya Kuning Kejingga Kalau Pendekatan Merah Merah Pekat Kuning Kejingga Jingga Warna Jingga Sampai Hilang Warna Jika Masuk Waktu Sampai Hilang Cahaya Jingga Masuk Waktu Isya Faham Sampai Terbit 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 Fadar Saudik Cahaya Di Ufuk Bagian Timur Terbentang Terus Terang 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 Masuk Waktu Subur Faham Wallah Alham Suwak Yang Kita Ambil Yang Berikutnya Pada Perteman Datang Alhamdulillah Rabbil Alamin Tampai 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 Tampai